Hai kemudian yang terakhir murcihantu pitaro dewan murcihantu pitaro ganteng murcihante pitaro sabo sagadah sapariwara suat sama samburnanya nama suatu yaitu tingkatan sorga aja ada berapa lapis itu bener nggak makannya sampai menjenggolak sorga sorga bahwa apa yang kita kerjakan sebenarnya untuk kebahagiaan laki-laki yaitu kemoksari karena sekarang bisa nggak dibuktikan secara nyata seperti sekarang ini gitu ya bisa coba enggak teka way mamak nong-pojak koyone the anyway barulah nukamak ya bujang gadis koyone baru deh ini ya ini siap namanya ini ini mbahnya banyak mbah ya coba ya roma teko mbah koyone sampe ngide ini baru deh bujang gadis kan kenalan karena bahwa kan tahu-tahu saya ke ikan westwiputu jadi hidup ini let in son jadi hidup ini singkat singkak yara nah nopo yara arpa waedewi terus gini karena kelahiran ke dunia ini siksaan lho yara siksaan lho pasti enak tenang enak dungkane susah makanya ada tiga bekal kita itu suko duko laro pati papat suko duko lho mati begitu terus-begitu terus suko nih ya api lah ya duko nih siksaan 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 mati lagi siksaan eleet pak telu api gursi tokoh yara ya mending pilih moksah kebahagiaan yang kebahagiaan abadi yara jadi kalau kita pun sekarang ini kita bayangkan lagi kemarin lho baru kita kayaknya sama desempi sama desema sekarang udah punya cucu ya ya dan itu beribu-ribu tahun berputarannya tapi kan kita enggak mau itu sebenarnya yang kita cari adalah kan manunggaling kaulogustik yaitu kemoksahan lahir sekali ini bisa berbuat baik ketika sudah dibebaskan kita dari perputaran kehidupan ini siklus yang namanya reinkarnasi lepas kita murco ya murco diatas diatas sorga itu diatas moksah itu karena diatas sorga ada moksah diatas moksah ada sunia diatas sunia itu murco ya menjadi sina menyatu kepada beliau itu yang kita cari murca dengan moksah bedanya kalau moksah kita masih ada ikatan masih kita kita moksah nih tapi masih ada ikatan suka dan duka masih ada ikatan itu masih ada ikatan suka dan duka karena kemoksaan yang kita dapatkan ini ada nanti suatu saat ada keinginan untuk turun lagi orang-orang yang turun dari alam moksah mereka adalah betara siapa itu ya watara itu ada watara krisnya watara para surama ada watara rama awal itu mereka lahir dari surga enggak sebarang dari hasil moksah iya karena mereka ada tugas masa kita mau begitu lagi para para dewa para awatarapun enggak mau sebenarnya tapi juga melalui kelahiran manusia baru lalu kelahiran manusia kalau nggak gitu dia nggak bisa berbaur dengan manusia bagaimana mengajarkan manusia untuk atau totot titik kalau gitu dia tidak kelihatan tapi krisnya itu kok sempat dikutuk sama ini istrinya Doro Yudana walaupun dia itu Dewa ya kelahiran Dewa yang namanya kena udah ikatan duniawi alam mayal ini alam moyo ini semuanya tenana mengerikan kabel moyo karena dia udah kena pengaruh itu ya inilah apakah awatara itu lahir ke dunia kemudian dia kembali lagi akan menjadi awatara tidak belum tentu itu tadi manusia masalahnya beratnya kuih yole aku ki misalnya dong Romo kiwis Dewa tahu-tahu ditugaskai karo yang disanggung diwasa ide anda turun membina umat lagi siksaan lagi langapa yole selamat kemudian orang sama dia kepincut karena murid kepincut karena murid kepincut karena murid kepincut memang wanita itu segala-galanya makan nih bukan hanya wanita saja kan banyak kepincut harta benda ya kan ya namanya kekuasaan kepuasan kepuasan kama itu kan keinginan-keinginan ya jangan kan orang krisna aja punya keinginan untuk membuat dua waktu dua raka dua raka istana sampai mengundang resi apa arsiteknya yang dari sorga yaitu resi wisya karma kemauan kembang kemauan ada keringinan mereka juga sebenarnya sudah enak di sorga jangan diturunkan gitu loh maksudnya menolak juga beliau untuk menjadi awatara walaupun nanti di dunia ini ini dimuliakan sekali di mata manusia Iya tapi di mata Dewa belum tentu ijek kepincut lemahnya deh bisa-isa bukan lagi di alamnya Dewa mungkin di alamnya makanya di sana ada Siwa loka ya kan Surya loka Indra loka ini alam-alamnya Dewa masih jauh makanya sing di golek saya gigi Amore ngacintio atau manung-galing kalau itu paling tinggi murca makanya kalau dimiliki weda fitra-fitra kan sorgantu Pitaru Ganem sorgantu Pitaru Sarwam Segada Separiwaras warga serasidasi ada yang gitu kan kalau pandita Bali begitu kalau yang umumnya sorgantu Pitaru Dewam sorgantu Pitaru Ganem nama suadah ya gimana ya seperti terakhir yang namanya suadah kan itu kan surga tadi nah sekarang om moksantu Pitaru Dewam santo Pitaru Ganem santo Pitaru Sarwam Segada Separiwarasih nama suadah itu kalau rombokan kalau pandita lebih banyak lebih banyak kemudian yang terakhir murciantu Pitaru Dewam murciantu Pitaru Dewam murciantu Pitaru Dewam murciantu Pitaru Dewam murciantu ya itu tingkatan sorga aja ada berapa lapis itu bener nggak makannya sampai menuju boleh sorga-sorgaku yorena benny wong lio singgolah sorga Awe Dwe boleh apa manunggalin ngolong-ngolong besorkan oleh nengsor gue sih jenet lingkatan lu enak sorba Mosa tapi umat-umat lain paling utama surga Iya itu kan pemahaman mereka kan berbeda-beda nih yang penting apa yang diajarkan ke kita jangan sampai kita terpincut dengan yang lain karena ajaran kita tuh lebih tinggi lebih dalam kalau mau belajar apakah Anda dikasih hidup di sorga seneng bahkan ada teman rombong ngatakan gini saya mau hidup di sorga dan saya senang kenapa karena di sorga bebas begini namun emang sih apa yang disampaikan apakah kesuksesan itu menjamin kebahagiaan tentunya tidak kebahagiaan itu dinikmati dari diri kita sendiri tapi untuk mencapai kebahagiaan mungkin di weda kita udah dijelaskan apalagi zaman ini sangat sekali bahwa materi itu seperti yang disampaikan oleh weda kita hanya agama Hindu mengajarkan kita kaya ja ya kalau Terima kasih.